Ketua DPP Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menilai, bisa saja PKB, PDIP, dan PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Riza mengatakan, tidak mustahil ketiga parkpol tersebut ikut bergabung dengan KIM di Pilkada Jakarta 2024. Riza menegaskan, tidak ada satupun petahana yang berhasil menang dua periode pada Pilkada Jakarta. Misalnya saja, Fauzi Bowonah Rewi Ramli sebagai petahana kalah dalam Pilkada Jakarta 2012 melawan Joko Widodo Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Padahal menurut Riza, hampir semua lembaga survei melihat peluang kemenangan lebih besar di pasangan Fauzi Bowonah Rewi Ramli ketimbang Jokowi Ahok. Namun faktanya, justru Jokowi Ahok yang menang di Pilkada Jakarta 2012 yang saat itu diusung oleh Gerindra dan PDIP. Sementara itu, Ahok Jarod Saiful Hidayat sebagai petahana juga kalah dengan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017. Oleh karenanya, Riza yakin bahwa partai politik manapun yang akan merapatkan barisan dengan Gerindra pasti akan memenangi Pilkada Jakarta 2024. Untuk saat ini, Gerindra mengusulkan nama eks-mantan gubernur Jawa Barat Rituan Kamil alias Kang Emil untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD. Tentunya Gerindra dan partai politik lain tak bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan parpol lain. Setiap partai politik harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih telah menonton!